Hai ini adalah kondisi mesin TV nya Ya seperti ini setelah saya bongkar ya langsung saja kita keluarkan ya mesinnya kita lepaskan saja lalu kita cek ya apa yang menyebabkan hanya standby saja dan kita tekan tombol channel juga tidak berfungsi ya biasanya apabila standby ditekan tombol channel TV bisa start namun ini tidak bisa teman-teman kita cek di bagian komponen oke baik teman sekarang titinya kita tes ya kita tes kita nyalakan kalau kita cek tegangan mana saja yang terhambat ya istilahnya oke baik TV sudah dicolokin ke listrik dan Hai proteknya udah berjalan kemudian kita cek bagian tegangan-tegangan yang seharusnya hadir ya Ayo kita cek B plus ya terlebih dahulu Pak hadir di tegangan B plusnya Oh ya ini B plus di langsung kaki playback ya di kaki playback itu tidak hadir B plusnya disini ya teman-teman tidak ada tegangan di kaki elko 160 nya disini ya elko 160 nya disini kita cek lihat juga di elko 160 volt apakah ada tegangan ternyata disitu tegangan nya ada namun drop teman-teman Hai tetap ya ya setelah ini ya setelah elko 160 itu ada ada dua buah resistor ya ini ya setelah resistor itu ternyata tidak ada tegangan sama sekali ya sepertinya bisa dikatakan bisa jadi playbacknya ini a short sehingga tegangan drop di resistor bisa jadi juga resistor nya ini yang putus ya bisa juga yang putus ya alangkah lebih baiknya kita lihat dulu resistornya Hai kalau kita sentuh resistornya tidak hangat ya tidak ada rasa panas sedikit ya kemudian kita perhatikan lagi kondisi mesin Hai dan disini eh ini ada ditemukan sebuah kapasitor keramik ya teman-teman ini yang saya tunjukkan ini ya teman-teman bisa lihat ya ini yang saya tunjukkan ini pecah dan ini sudah hangut sepertinya udah shot jadi kita lepaskan saja ya ya sudah lapuk ya oke baik sudah tidak sudah tidak terhubung lagi antara kedua buah kakinya Hai kemudian kita balikan lagi itu kapasitor keramik ah letaknya disini ya dia sebagai berfungsi sebagai perdam ya perdam tegangan kejutan kejut antara output horizontal dengan Hai agron ya di sini tempatnya teman-temannya Hai dan itu sudah tidak digunakan lagi kemudian mungkin bisa jadi ini yang menyebabkan arus drop bisa juga untuk lebih jelasnya kita tes lagi tv-nya kita nyalakan ya oke baik sudah dinyalakan proteknya udah bunyi ya cetek begitu Hai ya teman bisa lihat ya kemudian kita ukur lagi Hai Nah itu langsung hadir ya Nah dd plus nya langsung hadir Hai tadi sebelumnya tidak ada tegangan sama sekali Hai jadi secara garis besar Hai kapasitor keramik ini bisa menyebabkan shotnya sebuah tegangan ya maupun banyak mengakibatkan tegangan drop di resistor ini tadi ya tadi sebelumnya di resistor ini kita ukur tidak ada tegangan ya tapi setelah setelah B plus ke resistor dan outputnya langsung ada ini tegangan Hai kemudian karena di B2 sudah ada tegangan kita mencoba untuk men-start ya untuk men-start TV ini apakah bisa start untuk men-start TV ini kita bisa tekan power ya key ya di sini ada titik power key nya disini ya ini untuk panel di depan seperti channel volume Hai menu atau Oke ya kita coba Hai jumper ya di sini ya kita shotkan ya menggunakan ini saja ya kita shotkan ya tak gunakan Hai tangkai multikasar kita shotkan ya kita coba kita shotkan di sini Hai teman-teman ya coba ya lihat ya HP yang terjadi Hai namun tidak ada reaksi pada mesinnya Hai Oke tidak ada reaksi pada mesin sudah dicoba di shotkan Hai kemudian coba kita ukur di kaki key nya apakah ada tegangan kemudian 5 volt biasanya teman-teman apakah hadir Hai dan tidak ada tegangan sama sekali Hai kemungkinan memang harus menggunakan channel bawaannya kemungkinan teman-teman jadi TV nya dimatikan dulu Ayo kita coba pasang ini ya Hai eh tombol panelnya kita pasang kalau kita colokin kita alihkan fungsi dengan menekan tombol tanda nya Apakah TV bisa start sebelumnya TV ini memang kerusakannya gagal-gagal start ya Oke ya ini posisi sudah dinyalakan Oke posisi nyala ya Oke ini proteknya udah berjalan mesinnya belum berjalan coba kita Hai coba kita tekan ini ya tombol channelnya CH ya atau program tetepkan saja ya proteknya bunyi Hai cekrek begitu Hai terus kita lihat di hater Apakah Hai nyala Hai ya jadi intinya berkali-kali ditekan tombol CH di depan itu kembali protek ditekan lagi bunyi kembali protek intinya begitu berarti anak-anak ada penyebab lain yang menyebabkan mesin menjadi protek ya baik ke sekarang Hai posisi TV dalam keadaan stand by ya ini prof negatif ke ground Hai ya kita matikan dulu mesinnya teman-teman begini ya Hai prof negatif kita letakkan di ground eh maaf teman Oh iya di John TV Hai biar terlihat ya pengukurannya Hai baik seperti itu kemudian kita nyalakan kembali TV-nya teman-teman nah tanyalahkan Ayo kita ukur di bagian B plus Apakah ada 100 lebih tegangannya Oh maaf posisinya salah di skala 250 volt DC Hai ternyata disitu tegangannya hanya terukur sekitar 60 ya 70 kira-kira begitu ya hampir 70 volt kemudian kita tekan lagi tombol channel ya tombol channel yang di TV yang disini teman-teman ya sambil menekan sambil menekan sambil kita lihat ya ukuran berapa tegangan yang masuk ya sambil menekan ya kita coba mulai dengan menekan 123 ya begitu menekan tegangannya drop itu lihat teman-teman ya begitu saya tekan tegangannya drop tegangannya kembali naik ya kembali naik ke 70 Hai jadi secara garis besar ini kerusakan drop di bagian horizontal ya bisa jadi playback bisa jadi juga transistor horizontal nya memang shot ya ini ya transistor horizontal nya yang saya tunjukkan disini ya yang di sini teman-teman ya kita coba lepaskan lalu kita ukur apakah memang transistor ini sudah shot jadi bagus ja baik teman-teman kita coba lepaskan hai 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 Oke teman-teman sudah dilepas ya kita ukur di skala kali satu disini teman-teman ya kita ukur dengan di tiga kakinya kita perbolak-balik lagi teman-teman ya hai 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 ini setelah diukur transistornya sepertinya ini bagus-bagus bisa juga kalau masih ragu kita ukur di skala buzzer ya di skala buzzer coba bisa juga menggunakan tester digital ya di sini ya di sini ya ini di skala buzzer namanya ya itu kan berbunyi apabila kita bolak-balik tetap bunyi berarti memang shot ya ini untuk lebih pastinya ternyata sudah dibolak-balik antara ketiga kaki buzzer tidak menimbulkan suara ya berarti ini dalam kondisi baik ya dalam kondisi baik teman-teman jadi ini menurut saya ini playbacknya juga dicurigai shot ya jadi kita coba lepas playbacknya kita coba tukar ya karena yang menyedapkan tegangan drop bisa terhasil horizontal bisa juga playbacknya yang sudah shot seperti teman-teman yang akan lebih baiknya kita tes ya kita copot kalau kita ganti ya ini playbacknya sudah saya lepas teman-teman ya ini dilepas kemudian saya akan mencoba dengan playback Cina ya mesin Cina ya playback Cina yang ukurannya 29 inci dengan ukuran yang sama kita coba apakah playbacknya bisa berjalan mesinnya kita coba juga kita pasang aja tiga kabel ya untuk buji coba ya ya begitu soldernya teman-teman ya sesuai dengan pin ya sesuai dengan pin dan ini playbacknya playback Cina yang bekas ini hanya untuk uji coba saja ya kita coba colokin ke listrik ya oke lalu kita ukur kembali di pergangan ini ya di plusnya apakah masih drop kita tekan tambah powernya maaf gunanya mau memperpasang teman-teman kita ukur lagi di plus ya itu ada sekitar 70 volt ya 70 volt tidak kejarnya bergerak kemudian kita tekan lagi tombol channelnya ternyata sama ya teman-teman ya masih drop ya tegangnya masih drop masih drop setelah kembali protect tegangan kembali muncul ya jadi secara kesimpulan playbacknya tidak rusak ya menurut saya belum bisa dikatakan rusak karena ditukar dengan playback lain masih tetap sama ya kita copot saja lalu kita pasang kembali ya teman-teman playbacknya kita pasang kembali kita pasang saja memang prosesnya agak sedikit rumit teman-teman ya namanya juga referansi biasa di mana semakin banyak kerusakan disitulah nanti kita bisa mengetahui atau bertambahnya sebuah ilmu pengetahuan tentang servis elektronik ya teman-teman ya ini ya keramik pecah tadi kita ganti saja ya kita coba solderkan dulu di bawah PCB ya ini keramik yang pecah tadi kita sumber saja disini sebagai penggantinya terus selanjutnya saya curiga pada ini teman-teman ya ya diperlihatkan negara lebih jelas lagi pada resistor nah ini teman-teman ya resistor ya disini ya ini resistor ini karena setiap kali drop setelah resistor itu juga tegangan drop nah jadi kita ukur lagi ya ya terlihat ya teman-teman ya terlihat kita ukur lagi kita colokin ke listrik baik ground kita tancapkan di groundnya kemudian disini kita ukur ya ini tepatnya di elko 160 volt ya yang ini ya ini 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 elko 160 volt biasanya tegangannya sekitar 125 sampai 130-an ya untuk TV 29 inci rata-rata seperti itu nah ini setelah setelah resistor terukur ya sebelum resistor terukur setelah resistor terukur nah kemudian kita coba nyalakan lagi mesinnya nah setelah resistor langsung tegangan jangan drop tegangan drop sambil tegangan drop sambil kita sentuh bodi resistornya apakah itu panas sambil kita sentuh ternyata ternyata tidak panas saya curiga juga supaya tidak curiga tidak kau ragu kita coba jamper ya kita coba jamper kita coba jampernya kita coba jampernya sebentar saya cari jampernya dulu ya 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 kita coba jamper langsung aja ya teman ya dengan bantuan sebuah kabel kita coba kita coba saja gak ada salahnya untuk mencoba ya oke baik sudah kita jamper lalu kita nyalakan kembali TV nya sambil mengukur tegangan ya sambil mengukur tegangan di B plus nya ya tegangannya ada muncul ya sambil diperlihatkan ya ya kita tekan tombol panel di depannya gimana reaksinya teman-teman ya tegangan tidak drop lagi ya ya tegangan tidak drop eh coba kita lihat header nya apakah nyala ya baik teman ternyata header nya nyala ya itu ya header nya nyala maaf tidak berapa terlihat karena kurang terang ya itu di depannya di layar TV nya coba kita tekan tekan lagi tombol panel nya apakah ada nah itu TV nya udah muncul teman-teman ya nah itu gambarnya udah terlihat ya udah terlihat nah nah itu teman-teman gambarnya normal ya maaf itu bergerak-gerak itu efek kamera HP saya hanya efek kamera HP saja ya dan gambarnya sudah muncul ya teman-teman ya eh maaf ya teman eh kita tadi sempat dibingungkan dengan tegangan drop nah ternyata penyebabnya hanya sebuah resistor ya resistor yang ukurannya belum tahu berapa karena saya hanya mencoba di jamper saja dengan bantuan sebuah kabel dan TV TV bisa langsung nyala teman-temannya ya 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 ya